Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan perkulian kita di minggu kelima untuk pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas maksimum dan minimum maka kita lanjutkan pertemuan ini dengan membahas tentang kemonotonan dan kecengguan dari sebuah fungsi yaitu melihat bentuk-bentuk dari fungsi ya kemudian untuk menentukan biasanya digunakan untuk mengetahui maksimum dan minimum lokal jadi ada beberapa kondisi yang bisa kita menentukan sebuah bentuk fungsi, bentuknya apakah dia sebagai cekungan atas atau cekungan bawah atau kita sebut sebagai bukit atau lembah oke nah apa yang dimaksud dengan kemonotonan adalah sebuah kecenderungan dari fungsi misalnya apakah fungsi terus tersebut naik terus atau turun gitu ya nah cara untuk menentukan apakah fungsi itu naik atau turun maka kalau misalnya fungsi F dikatakan naik pada selang I misalnya selang I itu mulai dari A sampai B gitu ya nah dimana ada nilai X dan ada nilai Y jika fungsi F X selalu lebih kecil dari F Y dengan syarat X kurang dari Y maka jika F X kurang dari Y F X kurang dari F Y maaf ya F X kurang dari F Y maka kita katakan fungsi tersebut naik kenapa? karena nilai F Y itu selalu lebih besar daripada F X nah oke bagaimana kalau fungsinya adalah fungsi turun fungsinya turun terus maka kalau misalnya ada selang A sampai B dimana dalam selang itu ada nilai X dan Y dan X nya kurang dari Y dan ternyata F X selalu lebih besar daripada F Y berapapun X dan Y yang dipilih maka kita sebut dia sebagai fungsi yang turun jadi dia turun terus ini adalah F X ini adalah F Y ini adalah fungsi turun kalau fungsi seperti ini nilai F X selalu lebih kecil daripada F Y maka kita sebut sebagai fungsi naik ini adalah turun itu ya itu cara melihatnya mudah ya secara sederhananya nah bentuknya misalnya ada koordinat kartesian X dan Y gitu ya nah kalau dia naik terus berarti dia kita sebut sebagai F naik kalau seperti ini kita sebut sebagai F turun nah titik ini ini adalah titik apa coba ini adalah titik stasioner jadi titik disini stasioner yaitu titik balik dari F turun ke F naik atau sebaliknya dari F naik kemudian F turun gitu ya fungsinya naik atau naik berubah jadi turun gitu ya dimana stasioner itu ya dia tidak memiliki sudut atau tidak ada memiliki kembiringan gitu nah berarti titik stasioner disini dia F aksen X nya sama dengan 0 nah bagaimana kalau F naik ternyata F naik itu jika F aksennya itu selalu lebih besar dari 0 jika F aksen lebih besar dari 0 maka kita sebut sebagai F naik sedangkan kalau misalnya F aksennya kurang dari 0 maka kita sebut sebagai fungsi turun gitu ya nah dan titik C ini adalah titik minimumnya minimum lokal kenapa? karena dia turun berhenti kemudian dia naik artinya adalah nilai minimum nilai paling rendah oke nah dengan demikian ini seakan-akan adalah minimum lokal gitu ya minimum lokal ya lokal kenapa? karena bagian yang lain kita gak tahu bisa aja dia ada daerah yang lain yang maksimum lokal maksimum gitu atau minimum yang lainnya tapi kita sebut setiap titik minimum atau maksimum kita sebut sebagai minimum lokal gitu ya dengan syarat kita menemukan titik stasionernya kemudian juga melihat adanya F aksen naik atau turun nah untuk mengetahui misalnya untuk mengetahui apakah dia turun atau naik cara mudahnya adalah kita turunkan dulu fungsinya F aksen X maka kita dapatkan bentuknya seperti ini misal adalah F X nya X pangkat 3 minus 2 X maka ini menjadi F aksen X sama dengan 3 X kuadrat minus 12 atau 3 kali X kuadrat minus 4 dan kita uraikan menjadi 3 X minus 2 dikalikan X tambah 2 ini ya nah dengan demikian kita bisa tahu bahwa F aksen itu kan ada batasnya ya maka cari dulu pertama titik stasioner maka kita cari yang sama dengan 0 kalau F aksen sama dengan 0 maka titik stasionernya adalah minus 2 dan 2 nah baru setelah itu kita cari di sebelum dan setelah atau di antaranya maka misalnya kita cari X nya kurang dari minus 2 misalnya adalah X sama dengan minus 3 masukkan ke dalam fungsi F aksen maka kita dapatkan ternyata dia adalah positif kita masukkan dia selalu positif 3 kali 9 27 kurangnya 12 berarti dia adalah 15 ya 15 berarti positif ya positif 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 kemudian X lebih besar dari 2 misalnya 3 sama dia juga positif ini positif kalau minus 3 misalnya berarti minus 3 minus 4 selalu positif F aksen di atas 2 misalnya 3 atau 4 dia selalu positif F aksen nah kemudian di antara minus 2 dan 2 kita dapatkan ternyata misalnya adalah 0 0 berarti dia adalah minus 12 berarti dari minus 2 sampai 2 F aksennya itu adalah minus dengan demikian kita bisa tahu bahwa disini naik turun disini naik lagi nah naik turun naik lagi berarti kita bisa gambarkan cara sederhananya kita gambarkan ini ini naik ini turun ini naik lagi dengan demikian ini adalah titik maksimum lokal disini adalah titik minimum lokal ya oke nah pertanyaannya adalah misalnya dan kita tahu misalnya dia kalau naik kemudian turun kita sebut dia adalah maksimum lokal kemudian turun kemudian naik berarti dia minimum lokal nah coba kita lihat perubahan dari sebelum dan setelah titik stasioner ini positif ini negatif berarti perubahannya gimana perubahannya berarti seakan-akan ini adalah negatif kurangi positif berarti negatif ya jadi kalau perubahannya negatif berarti kita sebut sebagai cembung atau bukit atau cekung bawah atau misalnya kalau negatif ke positif berarti positif kurangi negatif berarti dia positif berarti perubahannya positif perubahannya perubahannya positif maka kita sebut sebagai cekung atas jadi cekungnya menghadap ke atas kalau ini berarti cekung atas kalau seperti ini berarti cekung kebawah cekungannya atau ini di bukit ini lembah bahasa lainnya nah karena kita berbicara tentang perubahan F aksen jadi F aksennya berubah terhadap X terhadap DX maka seakan-akan itu ada turunan ini kan turunan pertama maka ini adalah turunan kedua maka kalau kita cari turunan kedua dari fungsi F maka misalnya F aksen lebih besar dari F double aksen lebih besar dari 0 maka fungsi F X itu adalah cekung atas dan coba kita perhatikan oke jadi kalau F aksen F double aksen lebih besar dari 0 maka dia cekung ke atas kenapa karena dia turun kemudian dia naik sedangkan F double aksen dia naik kemudian dia turun ini adalah F aksen nya dengan demikian kita bisa mengetahui bentuk ini kita sebut sebagai minimum lokal kemudian bentuk ini kita sebut sebagai maksimum lokal jadi dari turunan pertama kita cari bisa naik fungsinya naik atau turun kemudian kalau dari turunan kedua itu dia adalah cekung atas atau cekung bawah minimum lokal atau maksimum lokal dan seterusnya nah coba kita cari misalnya contoh Fx sama dengan x pangkat 3 minus 12x kita cari F aksen x nya itu adalah 3x kuadrat minus 12 oke kemudian kita cari F double aksen adalah 6x maka kita cari tanda F aksen x nya F aksen x nya itu adalah kita tahu bahwa kalau x nya positif F aksen F double aksen f double aksen nya itu adalah positif sedangkan jika x nya negatif itu kita akan tahu bahwa F double aksen nya selalu negatif dengan demikian daerah sini adalah cekung bawah ini daerah sini adalah cekung ke atas kita kira-kira bentuknya seperti ini nah pertanyaannya adalah bagaimana bentuk dari kurvanya bentuk dari kurvanya nah ada yang menarik ada namanya titik infleksi atau titik belok ketika di x nya sama dengan 0 jadi titik belok disini ya gitu ya mampu sebenarnya ini ya titik belok dalam makna ini berubahan dari fungsi cekung bawah atau cekung atas atau maksimum lokal ke minimum lokal nah kalau kita plot grafiknya bentuknya seperti ini ya pertama untuk membuat grafik fungsi ini jadi kita cari titik potong pertama adalah cari titik potong berarti fx nya harus sama dengan 0 maka kita akan cari dapat titik disini disini dan disini caranya gimana caranya adalah titik potongnya harus sama dengan 0 maka x pangkat 3 minus 12x sama dengan 0 kemudian kita uraikan x x kuadrat minus 12 sama dengan 0 x ini berarti x minus akar 12 disini x plus akar 12 sama dengan 0 ya nah titik berarti disini adalah minus akar 12 yang disini adalah plus akar 12 titik potong disini dan x nya sama dengan 0 berarti x sama dengan 0 x sama dengan plus akar 12 dan x sama dengan minus akar 12 ini 0 nah ini adalah titik potongnya kemudian cari titik stasioner yang kedua adalah titik stasioner yaitu ketika f aksennya sama dengan 0 ya berarti f aksen x nya sebanding dengan 3x kuadrat minus 12 atau 3x plus 2 ya 3x minus minus 12 eh minus 2 berarti 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 titik stasionernya adalah 2 dan x nya adalah minus 2 sini nah kemudian dari titik sini kita cari titik maksimum lokalnya berarti cari f 2 dan f 2 apa kurangin 24 berarti 16 ya minus 16 f minus 2 itu dia dapat 16 berarti titik ini minus 2 dan 2 sabungkan berarti kita dapat maksimum lokal dan minimum lokal baru 2 titik potong kemudian titik maksimum lokal minimum lokal nah pertanyaannya adalah sebenarnya kita bisa sambungkan aja langsung kalau dalam menggambar bebas tetapi kita harus tahu titik apa apakah bentuknya bentuk kurvanya gimana maksudnya dia cekung atas cekung bawah maka kita harus tahu f double aksennya f aksennya dulu kalau ini kan titik stasiner bahwa f aksen lebih besar dari 0 maka kita cari f aksen x ya ketika ketika x kurang dari minus 2 x lebih lebih besar dari 2 dan x diantara minus 2 dan 2 ternyata disini f aksen x positif disini f aksen x kurang dari minus 2 dia selalu positif ini selalu negatif jadi diantara minus 2 sampai 2 dia negatif kemudian lebih besar x lebih besar dari 2 itu f double aksennya selalu positif jadi dia naik sampai titik stasiner balik lagi dia turun kemudian dia naik nah itu yang ketiga nah yang keempat itu adalah f double aksen x turunkan ini menjadi 6 x maka kita tahu ternyata kalau 6 x ya di 6 x f double aksen ketika x kurang dari 0 itu selalu negatif selalu negatif jadi x kurang dari 6 disini negatif maka kita dapatkan disini adalah titik cekung bawah disini berarti cekung bawah sedangkan disini ketika x lebih besar dari 0 maka f double aksen x itu selalu positif maka bentuk kurvanya itu adalah cekung cekung atas jadi menghadap ke atas cekungan itu ya itu cara membuat grafik dan ini harus dihapalkan dan dipelajari dan dilatih ya jadi memang pertama adalah titik potongnya titik potong ini dan ini kalau fungsinya seperti ini tapi fungsi lain intinya adalah titik potong yang kedua adalah cari titik stasionernya yaitu berarti f aksen x nya sama dengan 0 kalau titik potong adalah f x nya sama dengan 0 sudah dapat kita lanjutkan dengan titik arahnya f double aksen nya mana yang lebih besar dari 0 f x nya f aksen f aksen nya mana yang lebih kecil dari 0 ini yang ketiga kedua yang keempat bentuk kurvanya apa cekung atas apa cekung bawah atau dia adalah naik terus nah berarti kita cari f double aksen nya ya gitu tahapannya oke kita lanjutkan dengan latihan pertama ada soal tentukan pada selang mana grafik fungsi f x sama dengan x pangkat 3 minus 2 x kuadrat tambah x tambah 1 naik atau turun maka kita cari f aksen x nya dulu f aksen x nya berarti kita dapatkan sama dengan 3 x kuadrat minus 4 x tambah 1 ya berarti sama dengan 3 x gitu ya minus 4 x minus 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 ya 1 1 gitu ya ini x berarti titik stasionernya titik stasioner berarti x sama dengan 1 dan x sama dengan 1 per 3 berarti berarti nanti kita buat garis disini adalah 1 per 3 disini adalah 1 oke kita coba kurang ketika f aksen kita f aksen x nya kurang dari 1 per 3 misalnya kita pilih 0 kita pilih 0 masukin 0 berarti minus kali minus disini positif kemudian lebih besar dari 1 f aksen x nya adalah lebih besar dari 1 ini positif ya kalau yang ini lebih besar dari 1 lebih besar dari 3 kurangi 1 2 1 kurang misalnya 2 kita ambil 2 3 kali 2 6 6 kurangi 1 5 ini 1 berarti positif juga ya berarti di daerah sini positif 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 di daerah sini 1 per 3 dan sampai 1 kita ambil setengah ya setengah misalnya setengah setengah 3 kali setengah berarti 3 per 2 kurangi 1 berarti disini setengah positif disini adalah negatif setengah berarti disini negatif ya ini negatif negatif berarti disini naik berarti kalau kita buat disini 1 per 3 disini 1 ini naik ini turun ini naik oke itu adalah selang daerah mana dia naik atau turun kemudian selang mana dia cekung ke atas atau cekung ke bawah serta titik beloknya nah berarti kita cari f double aksen x nya berarti tadi adalah kan f aksen x nya itu adalah 3x kuadrat minus 4x plus 1 berarti f double aksen nya adalah 6x minus 4 ya dan kita cari dulu f double aksen nya sama dengan 0 jadi 6x minus 4 sama dengan 0 berarti x sama dengan 2 per 3 ya sama dengan 2 per 3 apa maknanya ini adalah titik belok terus mana bagian yang cekung atas atau cekung bawah maka dari titik belok ini 2 per 3 kita cari misalnya adalah f double aksen ketika x nya kurang dari 2 per 3 ya kita cari misalnya 0 f double aksen nya 0 0 berarti ini negatif ya kemudian x nya 1 masukin x nya 1 dan ternyata 6 kurangi 4 ini adalah positif berarti daerah sini positif ini sebelum dari 2 per 3 itu negatif dan titik beloknya adalah 2 per 3 kalau negatif berarti cekung cekung apa kalau negatif atas kalau positif cekung bawah eh bentar kebalik ya nah kita lihat aja nah kalau negatif berarti cekung atas ini cekung atas ya cekung kebawah kalau negatif itu cekung bawah ini cekung atas gitu ya dan titik beloknya adalah di 2 per 3 nah untuk soal nomor 2 silahkan latihan nah ternyata ada istilah maksimum dan minimum lokal intinya adalah nilai maksimum dan minimum lokal disebut sebagai ekstrim lokal intinya ketika f double aksennya sama dengan 0 titik-titik yang f aksen sama dengan 0 kita sebut sebagai titik ekstrim lokal atau maksimum atau minimum lokal nah ini kita sudah tahu bahwa kalau maksimum lokal misalnya dia turunannya itu cekung m turunan keduanya dia dia adalah cekung bawah ngadap kebawah kalau minimum lokal berarti cekung ke atas ini cekung kebawah dan seterusnya contoh misalnya langsung aja tentukan nilai maksimum dan minimum lokal pertama kita cari f aksennya dulu kita cari f aksennya kita dapat kemudian kita cari f aksen sebelum selang diantara selang dan setelah selang seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya kalau misalnya dia naik atau misalnya dari positif ke negatif maka dia dia adalah maksimum lokal kalau misalnya dari negatif ke positif dia adalah minimum lokal jadi maksimum lokal ini minimum lokal nah bentuknya tadi seperti ini ya sudah dibahas ya intinya adalah cara untuk menggambar fungsi ini ada beberapa tahapan gitu ya cara paling pertamanya adalah mencari titik potong kemudian stasioner kemudian cari bentuk apakah dia cekung atas atau cekung bawah gitu dan seterusnya oke sekian terima kasih perkulian kita semoga bermanfaat sampai ketemu lagi dan jangan lupa lakukan latihan-latihan di rumah gitu ya tanpa harus bapak suruh ya karena pentingnya latihan dalam pembelajaran kita gitu ya nanti mungkin bapak akan berikan beberapa soal sebagai latihan semoga kita bisa mengerjakannya secara seksama sampai ketemu lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati